Halo teman-teman semuanya, halo halo Selamat datang kembali di channel Youtube kita, jadi hari ini kita lagi ada di Joe & Do Joe & Do yang ada di Gandaria City Nah iya, kita tuh udah suka banget sama Joe & Do ini, udah 2 tahun ini ya Kayak sering banget ke Joe & Do dari yang di Plaza Indonesia, Gandaria City, terus mana lagi ya? Nanti kita kasih tau cabang yang ada di bawah sih Oke, jadi kita akan mencoba berbagai pastries, karena semuanya tuh sebenernya enak banget Dan biasanya tuh aku selalu pesen D.R. Joe, ini kopi favoritku D.R. Joe, double wrist rate, kayak magic lah ya Iya, jadi buat yang suka kopi yang lumayan strong, ini D.R. Joe tuh cocok banget Tapi biasanya tuh mereka tuh ada kayak bubuk coklatnya gitu, tapi i request it without any bubuk coklat Dan awal, dapet americano Yoi Oke Hmm, gila sih Ini kopinya beneran legend, enak banget sih Sumpah I love it Ini very beautifully made Liat dong, masih canggih banget bikin latte artnya Enak banget sih parah Cappuccino juga enak kalo mau yang less strong Let me try the americano Ini first time gue minum air americano disini, soalnya biasanya minumnya D.R. Joe juga Tanpa bubuk coklat Hmm, definitely pasti enak sih, karena Beansnya dia tuh rasanya tuh Gimana, gimana, gimana Agak Not too strong Ya jadi aman, main aman Kayak full Arabica gitu Dan Dia Ada asem-asemnya sedikit Ya Tapi gak terlalu estetik banget Kayak kalo misalnya di coffee shop-coffee shop Yang emang specialty banget ya Jadi coffee-nya udah cukup enak gitu Nah ya bener-bener Ini kopinya sih enak banget sih Sumpah ya Ini tuh Aku suka itu sama kopi ini Jadi biasanya tuh kalo ke mall kan suka bingung ya Kalo Pengen Kopi yang enak tuh Dimana Nah sekarang tuh udah nemu gitu Coffee shop yang kue-kuenya enak banget Dan kopinya juga enak banget Iya Kalo yang non-coffee aku pernah coba yang Iced Dark chocolate itu juga enak Tapi kalo gak terlalu suka terlalu pahit Tambahin gula dikit Sama hot green tea latte-nya sih itu Oh iya kata temen kamu Green tea latte-nya salah satunya paling enak Iya dan aku pernah coba Udah pernah coba juga Iya waktu itu Emang iya? Iya enak banget juga parah Anyway Jadi boleh Dicoba tuh yang green tea latte Jadi ini kita udah pesen beberapa Pastry sama cakes Yang ini ada Custard Brioche Iya Ini jadi kayak doangat gitu Ya kan Ini kayak bombolon gitu Di luarnya ada gulanya Dalamnya ada custard Ini one of the best ya One of the best One of the best Custard Brioche Di Jakarta Ini the best banget Dan Pesan ini juga Ini adalah Almond Almond croissant Dalamnya ada Almond spread-nya lagi deh kan Pokoknya ada kayak isinya tuh Ada kayak Ada custard-nya lagi gitu dalamnya Iya 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 Namanya PB&J Cruffin 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 atau Cruffin Cruffin Kayaknya itu singkatan dari Cronut and Muffin Cronut itu apa? Cronut itu Croissant Donut Iya Cronut Muffin Jadi Croissant Donut Muffin Cruffin Ini Ini chocolate cake Ini chocolate cake Ini salah satu signature dia juga Oke sekarang kita bakal cobain The PB&J Cruffin Cruffin Sof Kayak apa sih dalamnya? Diliat tengahnya ya Itu peanut butter Strawberry Oh berarti jelinya di dalam ya? Iya dong Iya kan? Wow What's that? Eh gila banyak banget Oh iya kayak strawberry jam ya Wow Jadi dalamnya tuh banyak Tadaaa Coba di jam Wow This looks good Coba You try Coba ya Let me try Let me try Strawberry jam Uh Gile Nek banget cuy Nih ya Lengkap semuanya nih Gila Mantep banget sih Parah Beneran ya Pastry disini tuh Gak ada yang ngalahin deh Dan ini enak banget yang ini Pertama kali kita nyobain And we love it Harganya oke loh Ini harga tuh sekitar 30 ribuan Sampai Hmm Sampai 40 ribuan Jadi harganya untuk Sebuah pastry yang gede-gede banget Ngambil namanya ngopi Enak banget Dan Tadi tuh ada promo Dengan 125 ribu Pastry Dapet Dapet Free cappuccino Atau americano ya Yoi Nah jadi tadi awl americano nya gratis Cuan Cuan always cuan Bawahnya juga ada kayak lapisan White chocolate nya gitu nih tuh Jadi kayak teksturnya ada Crunch crunch nya juga Hmm Oke here Oke Oke next kita mau cobain yang Custard Brioche Nih Ini favorit gue sama Rianca Karena Rasanya basic banget Donut lagi Nih Wuuu Mana custard nya Wuuu 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 Intinya ini Must try Kita selalu pesen ini Every time kita kesini Karena donutnya tuh teksturnya soft banget Dapet Hehehe 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 Parah Kamu sih ya Reviewnya gak bareng-bareng lah Hehehe Terus luaranya ada gula-gulanya lagi Jawa Indoh kalo mau dengerinnya Saya ulang tahun kemarin boleh lah kirimin nih Tustard Brioche Masih aja nanti So good So good It's perfect sih Terus banyak-banyak pilihan yang lain juga Jadinya kalo temen-temen mau rasa lain juga banyak pilihannya Ada yang nutella juga ya Kalo suka nutella Ada yang cream cheese ya Ada yang gak tau Ada keju nya gitu Iya Tapi kalo aku suka yang aset Yoi Sekarang Coklat cake nya Hah coklat gimana? Wadaw Nih aku menanti yang ini sih Karena aku suka coklat Ini pertama kali nyobain yang Kue coklatnya Kalo yang ini dingin Luarnya tuh Ada kaya creamnya Dalamnya juga kelihatannya moist Kita coba ya Coba 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 Coklat cake yang enak tuh yang moist Kalo dimakan tuh Lembut gitu gak perak Kita coba yang ini ya Coba Hmm Kok meneng gitu? Hmm Coklatnya gak sepahit dan sedark yang aku bayangkan Aku pikir nih Dark coklat? Bakal dark coklat Tapi Ada pahit-pahitnya juga Teksturnya lembut, soft Tapi coklatnya aku bakal Personally lebih suka kalo yang lebih pahit dan lebih dark ya Tapi buat yang suka coklat cake Dengan rasa coklat yang lebih Yang normal Dan normal Mungkin cocok dengan ini Bikin dark coklat please Do and do Hmm Pake americano baru enak Bener 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 Nah terakhir kita bakal cobain nih Favorit gue nih Ini almond croissant Be Liat dong Gede banget kan nih Sama muka gue gede mirip Tuh Ini almond croissant ini Dalamnya ada kaya custardnya lagi Terus Nah tadi minta dipanaskin Supaya dia dalamnya lebih melt lagi Nah ayo coba ini Uh Luarnya masih crusty Dalamnya? Dalamnya Ada Tuh Ada kaya krim-krimnya gitu Gak tau krim apaan sih Ini kaya custard deh Atau kaya asin-asin manis gitu loh Nih Ini kan Luarnya nih Masih Crunchy-crunchy ya tuh Ampe tumpet-tumpet Gak tau Ini dalemnya lembut banget coba ini Dalamnya kaya ada custard Kayak mentega Kayak sweeten butter gitu Gak tau sih apa dalemnya tapi enak banget Apalagi kalau baru dipanasin Luar biasa sih Luar biasa sih Joendo tuh semua pastry-nya menurut aku 10 out of 10 sih Jadinya Joendo tuh konsepnya tuh kaya cafe Ada pastry-nya, ada copy-nya, non copy-nya juga semuanya enak Dan yang aku suka tuh interior mereka tuh unik banget Selalu bright Selalu bright Terus banyak warna kuning ya Karena logonya obviously kuning Kasih liat ya Kasih liat nih Sering ada Oh Gerti banget tempatnya Spacious banget ya kan Tuh ada si Mr. Jo Barista-baristanya Dan mereka tuh selalu ada mural-mural gitu Muralnya itu pasti ada ikonnya Kacanya dulu Iya bener-bener Ada kacanya dulu Ada kaca terus ada mural Luaranya ada mural Yang di PI juga unik banget konsepnya Temen-temen harus sih ya Kayak yang di sana sih Kenapa ya? Tidak 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 Safe Nah ini aku mau ngasih liat essentials yang harus kita punya Coba tuh ya Seneng banget nemu mask Mask chain ini Jadinya tuh kalo lagi makan gampang Pake Ini maskernya bisa dibuka Gampang kayak gini So cute Ini liap-liapnya dari Instagram Aku nemu namanya Ad dari kita Itu tuh bisa custom gitu, harganya juga oke banget Dan cuma nunggu 2 hari nanti dikirim ke rumah Packagingnya juga lucu banget Super-super satisfied customer sih Makanya aku rekomen Jadi udah Ngopi-ngopinya sama Rianca udah kenyang Makan kuenya banyak banget Terus kan lagi bayar dulu Makasih mas Dimas Makasih mbak Oke thank you so much for watching teman-teman semua Sekian video kita kali ini Don't forget to like, comment, and subscribe And see you in the next video, bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax